Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Sukabumi menggelar rapat pleno rekapitulasi daftar pemilih sementara hasil perbaikan dan daftar pemilih tetap untuk pemilihan Kepala Daerah 2024 mendatang di wilayah Kecamatan Cikukulu, Kabupaten Sukabumi, Kamis 19 September 2024 kemarin. Kepala Divisi Perencanaan Data dan Informasi KPU Kabupaten Sukabumi, Budi Adrian Syah mengatakan, Dari data pemilih setelah pemutahiran, jumlah daftar pemilih tetap sebanyak 1.983.406 pemilih. Terdiri jumlah pemilih pria sebanyak 1.1764 dan jumlah pemilih wanita sebanyak 981.642. Sementara untuk jumlah tempat pengungutan suara sebanyak 4.318 TPS yang tersebar di 47 Kecamatan Sekabupaten Sukabumi Dan 4 diantaranya berlokasi khusus, yaitu 3 TPS di Lembaga Pemasyarakatan dan 1 TPS di Pondok Pesantren Azainiyah Nagrog, Kecamatan Sukabumi Dalam kesempatan tersebut, KPU Kabupaten Sukabumi menghimbau masyarakat Agar menggunakan hak suaranya untuk memilih pasangan calon dan wakil Bupati Sukabumi di Pilkada 2024 secara jujur, bebas, langsung, dan rahasia Dari Kecamatan, Cikukulu, Kabupaten Sukabumi, Iqbal Bakar, Tim Liputan MGS TV melaporkan